Sintayong telah memanggil beberapa striker yang digadang-gadang jadi penyumbang Cool Scott Garuda. Namun hingga saat ini belum memberikan dampak seperti yang diharapkan. Mengenai hal itu, Sintayong pun bisa menyiapkan beberapa pemain guna sebagai pemeja kebuntuan tim dasi Indonesia. Siapa saja mereka, gini Fair Play Space akan menyajikan beritanya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong memanggil empat penyerang untuk persiapan pihak AFF U23 2022. Kempatnya adalah Handis Sakara, Taufik Hidayat, Roberto Kwateh, dan juga Irfan Jauhari. Jika ditotal keempatnya, baru mengukir empat gol di BRI Liga 1 2021-2022. Rinciannya, Handis satu gol dan Taufik satu gol. Sementara Kwateh dan Jauhari masih nihil. Ironinya, perolehan gol keempat pemain itu masih kalah dari Marcelino Ferdinand yang notabene berposisi sebagai gelandak serang. Marcelino menjadi pemain tertajam di skot tim nasi Indonesia U23 saat ini. Playmaker persebaya Surabaya itu mampu menorehkan empat gol dan lima asis di BRI Liga 1 2021-2022. Marcelino sendiri memang menjadi talenta paling menjanjikan di Indonesia saat ini. Masih berusia 17 tahun, pemain kelahiran Jakarta 9 September 2004 itu telah menjadi tulang punggung persebaya Surabaya. Pada Januari 2022 lalu, Marcelino bahkan telah dipercaya untuk menjadi debutan di tim nasi senior bersama pelatih Sintayong. Andai lini depan tim nasi Indonesia U23 minim kontribusi, para pemain dari lini kedua ini dapat menjadi pemecah kebuntuan di biala AFF U23 nanti. Selain Marcelino, siapa lagi? Beckham Putra Beckham Putra punya statistik yang lumayan di BRI Liga 1. Gelandak Persib Bandung itu mampu membuat dua gol dan tiga asis dalam enam belas penampilannya. Namun, posisi dan karakteristik Beckham dengan Marcelino sangatlah mirip. Keduanya sama-sama berperas sebagai gelandak serang dan berdipikal sebagai playmaker. Sintayong kemungkinan tidak akan memainkan Beckham dan Marcelino secara pembaharengan. Jadi, keduanya harus bersaing untuk merebutkan status sebagai pemain utama. Gunansar Mandoen Gunansar Mandoen cukup berkontribusi untuk Persibura-Cayapura di BRI Liga 1. Winger berusia 21 tahun itu telah mengemas dua gol dan satu asis dalam tiga belas partai. Jumlah gol Gunansar bahkan melebihi perolehan masing-masing empat penyerang Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 sendiri dapat memanfaatkan Gunansar sebagai pemeja kebutuhan di Biala AFF U23 nanti. Pemain kelahiran 14 November 2000 itu punya kecepatan di atas rata-rata untuk mengkreasi peluang. Rahmat Irianto Rahmat Irianto memang belum mencetak gol untuk Persibaya Surabaya. Namun, pegnya juga dapat bermain sebagai gelandang ini cukup produktif di Biala AFF 2020 bersama tim senior. Irianto mencetak berus ketika Timnas Senior menghajar Kamboja 4-2 pada partai pertama grup A Biala AFF. Dua golnya berasal dari sendulan pemanfaatan sepak kocok. Postur Irianto sebenarnya tidak terlalu tinggi, yakni 175 cm. Namun, pemain berusia 22 tahun itu memiliki penempatan posisi dan lompatan yang mumpuni. Terima kasih telah menonton!